Oke, di video kali ini saya bakal membahas tutorial membuat desain dari bendera beserta mockup yang bisa kalian download secara gratis. Dan bisa kalian perhatikan juga untuk mockup dari bendera yang saya buat ini. Kita bisa zoom untuk melihat detail dari benderanya. Buat kalian yang penasaran, gimana cara membuat mockup dan desain bendera kayak gini, silahkan tonton video ini sampai selesai. Nah, sebelum itu buat kalian yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe channel Fahmi Dayan ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jika sudah subscribe, kita langsung masuk saja ke aplikasi Pixelab. Dan untuk aplikasinya bisa kalian download secara gratis di Playstore. Jika sudah, pilih batal. Lalu kita buat canvas baru, pilih image size. Untuk ukuran canvas dari desain benderanya, kita buat ukuran 2000 x 1500. Jadi, di sini 175 kita coba buat dulu. Kita buat 2000 x 1500 dengan rasio 4 banding 3. Pilih OK jika sudah. Lalu selanjutnya, untuk bagian new text ini kita bisa hapus terlebih dahulu. Lalu pilih OK. Selanjutnya kita pilih tambah from gallery. Nah, di sini saya akan memasukkan logo dari tim sepak bola Arema untuk logo. Tim sepak bolanya bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke. Jika sudah, selanjutnya kita bisa aktifkan grid yang ini. Lalu kita aktifkan icon magnet yang ini. Untuk mempermudah penempatan dari gambar logonya. Kita bisa perkecil seperti ini. Lalu kita paskan dengan grid yang sudah kita aktifkan. Seperti ini di bagian atas kiri ya. Lalu kita bisa copy untuk logo dari sepak bolanya. Kita letakkan di bagian bawahnya seperti ini. Selanjutnya kita bisa pilih tambah from gallery. Untuk yang ini kita akan memasukkan logo dari away ya. Selanjutnya kita masuk ke eraser color untuk menghapus bagian berwarna putihnya. Pilih enable dan otomatis warna putihnya akan terhapus. Dan mengisahkan warna atau gambar berwarna hitam seperti ini. Jika sudah untuk gambar yang ini bisa kita ubah terlebih dahulu warnanya. Masuk ke color. Lalu pilih enable. Dan untuk warnanya bisa kita custom. Di sini kita sesuaikan. Pilih tambah. Lalu pilih icon pipet yang ini. Dan tinggal kita arahkan ke bagian merah dari logo arema fc-nya ya. Agar warnanya sesuai dengan warna dari logo arema fc-nya. Seperti ini. Bisa kita perkecil. Lalu kita letakkan posisinya di sebelah sini. Jika sudah pilih checklist. Lalu untuk logo yang away ini bisa kita ubah untuk ukurannya. Di bagian logonya kita ubah menjadi 22 atau kita buat seperti ini agar lebih besar sedikit. Untuk bagian yang ini juga kita buat 22% juga. Oke pilih checklist. Oke pilih checklist. Lalu kita paskan lagi dengan grid yang sudah kita aktifkan. Ukurannya diusahakan agar serupa ya. Oke jika sudah untuk bagian gambar yang ini. Kita bisa atur juga untuk ukurannya. Kita bisa perbesar dan kita buat ukurannya 27% di sini. Atau kita buat 25% saja. Oke checklist. Jika sudah. Lalu kita masuk ke copy atau salin. Dan kita letakkan di bagian bawah seperti ini. Jadi menyilang ya untuk posisi dari gambar masing-masingnya. Jika sudah kita masuk ke shape yang ini. Untuk menambahkan garis melintang di bagian tengahnya ya. Kita buat garis seperti ini. Untuk panjangnya bisa kita atur dan kita paskan dengan ukuran dari kanvasnya ya. Kita bisa perpanjang seperti ini. Untuk ketebalannya bisa kita rubah juga. Lalu untuk warnanya kita bisa pilih tambah yang ini. Kita pilih tambah lalu kita pilih pipet. Dan kita arahkan ke bagian warna biru pada logo Arema FC-nya. Oke cukup. Untuk ukurannya bisa kita perbesar lagi sedikit. Seperti ini. Oke jika dirasa sudah cukup. Bisa kita langsung pilih checklist saja. Lalu untuk yang ini kita copy juga. Dan kita buat untuk gambar atau garis yang keduanya itu. Memanjang horizontal seperti ini. Oke nah kita letakkan pas di tengah seperti ini. Oke cukup untuk garis melintangnya disini sudah ya. Di bagian tengah dan di bagian horizontalnya. Selanjutnya tinggal kita atur lagi untuk posisi dari logo atau gambar di bagian sisi-sisinya. Kita geser agar tidak terlalu tengah seperti ini. Untuk gambar yang lain bisa kita geser juga agar terlihat lebih rapih. Jika sudah kita masuk ke layer. Lalu selanjutnya. Kita kunci semua layernya agar posisi dan ukurannya itu tidak berubah. Lalu kita bisa menambahkan teks atau kalimat. Pilih tambah. Lalu pilih edit. Nah disini untuk teksnya saya akan memasukkan tanda pagar. Lalu kita ketik saja. Arema day. Oke disini untuk desainnya hanya contoh saja ya. Bisa kalian custom sesuai dengan kebutuhan kalian. Jika sudah kita masuk ke font untuk merubah jenis hurufnya. Untuk jenis hurufnya disini kita akan gunakan yang comic zoom. Untuk fontnya juga bisa kalian download di kolom deskripsi. Oke jika sudah kita atur untuk ukurannya kita geser seperti ini. Dan kita letakkan agar posisinya pas berada di tengah-tengah. Dan untuk size-nya kita bisa atur ulang. Kita buat ukurannya menjadi 100 saja mungkin. Oke kita buat 100. Lalu kita posisikan lagi agar pas di tengah-tengah seperti ini. Jika sudah agar teksnya terlihat memanjang ke bagian sisi. Kita masuk ke spacing. Dan kita atur untuk spasi antar hurufnya. Seperti ini. Disini untuk spasinya kita buat 65 mungkin. Oke cukup. Kita paskan lagi untuk posisinya agar di tengah-tengah. Nah hasilnya disini sudah selesai. Dan terakhir untuk bagian warna backgroundnya kita akan berubah terlebih dahulu. Kita masuk ke color. Lalu untuk warna backgroundnya disini kita akan menggunakan warna putih saja. Oke jika sudah langsung kita pilih checklist saja. Oke untuk desainnya disini sudah selesai. Kita tinggal pilih save as image. Dan dimensionnya jangan lupa kita ubah menjadi ultra. Agar pas dicetak hasilnya tidak akan pecah. Tinggal kita masuk ke save to gallery. Oke jika sudah tersimpan selanjutnya kita akan menempelkan desain benderanya pada mockup benderanya. Untuk aplikasinya disini kita masuk ke aplikasi image paint. Lalu kita masuk ke gallery saya. Selanjutnya kita bisa pilih bagian tambah di pojok kiri ini. Untuk ukurannya kita buat canvas berukuran 3300 x 2700. Pilih oke jika sudah lalu pilih oke lagi. Selanjutnya kita akan memasukkan bahan-bahan dari mockup benderanya. Kita pilih layer lalu kita pilih icon kamera yang ini. Dan kita masukkan semua bahan dari mockup benderanya. Pertama kita akan memasukkan bagian shadow dari benderanya. Bagian shadow belakang ya. Bagian bayangan dari benderanya. Lalu selanjutnya kita bisa pilih batal yang ini. Dan kita masuk ke tambah gambar lagi. Pilih icon kamera. Lalu kita masukkan gambar selanjutnya. Dari gambar atau basic dari benderanya. Oke jika sudah pilih batal lagi untuk yang ini. Nah pilih batal. Tinggal kita masukkan gambar yang lainnya. Di sini ada 4 file ya. Kita masukkan gambar dari shadow teksturnya. Lalu kita masukkan gambar dari kawatnya juga. Terakhir kita masukkan gambar desain bendera yang sudah kita buat. Di awal tadi dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Kita perkecil untuk ukuran benderanya seperti ini. Lalu pilih checklist saja. Jika sudah kita bisa pilih batal juga. Lalu untuk layer dari desain benderanya. Bagian opasitasnya kita kurangi terlebih dahulu. Agar mempermudah untuk penempatan dari bendera ke mockupnya ya. Oke jika sudah untuk bagian backgroundnya kita buat berwarna hitam terlebih dahulu. Untuk mempermudah dan memperjelas penempatannya ya. Agar tidak melenceng. Oke jika sudah selanjutnya kita akan merubah bentuknya. Kita pilih layer yang desain bendera lalu kita pilih yang ini. Selanjutnya kita pilih yang bentuk bertalian. Sebelum digeser untuk titik transformnya. Kita buat divisi X nya menjadi 1 dan divisi Y nya kita buat 1 juga. Lalu kita posisikan saja titik dari transformnya. Kita letakkan agar pas berada di pojok dari mockup benderanya. Seperti ini kita paskan. Kita bisa zoom in untuk lebih jelas. Kita bisa zoom lagi. Kita letakkan setiap sudut dari desainnya agar pas dengan sudut dari mockup benderanya. Untuk bagian atas sudah. Lalu bagian bawahnya kita atur juga posisinya seperti ini. Oke kita geser lagi sedikit agar posisinya lebih pas. Cukup. Untuk bagian terakhir disini pojok kanan bawah. Kita paskan juga dengan mockup dari benderanya. Kita bisa zoom in lagi agar posisinya lebih pas. Oke cukup. Jika dirasa sudah cukup seperti ini. Untuk bagian atasnya kita akan buat lengkungan juga agar pas dengan mockup dari benderanya. Kita masuk ke settingan lagi. Kita bisa klik bagian settingan yang ini. Lalu untuk divisi Y-nya kita buat menjadi tiga seperti ini. Jika sudah untuk titik transformnya kita edit juga. Kita buat tiga saja ya. Untuk divisi Y-nya lalu bagian yang ini kita geser. Agar pas dengan lengkungan dari mockup benderanya. Seperti ini. Oke cukup. Untuk bagian bawahnya kita bisa geser sedikit juga agar lebih pas. Dengan mockup dari benderanya ya. Agar desainnya terlihat lebih real. Oke cukup. Jika sudah pas seperti ini. Bisa kita zoom out. Lalu kita pilih checklist. Nah jika sudah. Untuk opasitasnya kita buat menjadi 100% lagi. Lalu selanjutnya untuk layer yang desain benderanya kita geser. Agar posisinya berada di bawah dari layer shadow teksturnya. Seperti ini. Untuk bagian shadow dari tekstur benderanya bisa kita edit juga opasitasnya. Agar terlihat lebih terang ya. Di sini masih terlihat lebih gelap. Kita bisa pilih layer yang ini. Lalu bagian opasitasnya bisa kita edit. Kita atur sesuai dengan kebutuhan saja ya. Agar tidak terlalu gelap. Ataupun tidak terlalu terang ya. Agar terlihat lebih real seperti ini. Jika sudah terakhir tinggal kita simpan saja untuk desain atau mockupnya ke galeri. Pilih simpan sebagai PNG transparan. Tunggu untuk proses penyimpanannya selesai. Oke untuk desain mockup benderanya disini sudah tersimpan ya. Mungkin segitu saja video kali ini semoga bermanfaat untuk mockup dari benderanya. Bisa kalian download secara gratis di kolom deskripsi. Dan buat kalian yang sudah mendownload. Silahkan bantu untuk support channel ini bisa kalian like video ini lalu share ke media sosial kalian masing-masing. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jika ada masukan silahkan kalian curahkan saja ya di kolom komentar. Mungkin segitu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa juga tonton video lainnya. Terima kasih sudah menonton.